musik 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 pas finalawan abang itu bukan itu SS6 URC itu ya iya itu itu kita final itu jaman abang itu jaman abang itu hai 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 eh aku mau terapi sebenarnya cuma kepala puing pusing tapi dimana sih udah lima kali terapi ini langsung diurut gak diurut kan iya udah tau itu kalau dulu kan urut penting penting urut makanya gue kemarin itu yang kaki gue kumat lagi gue kan saat saya message di komen ini sama dokter gue itu kamu urut ya luna kali kamu urut yang luka dimana yang sakit dimana ini kamu digini-gini rusak semua urat kamu jadi yang bagus itu kalau cedera itu yang awal itu pertama itu kasih es apa dimana kita lihat cedera nya sih bang jadi kalau mungkin kalau cedera otot ketari atau apa-apa oke lah langsung dipijit apa ini kan kalau ligamen masak masalah kerobek 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 kan apa-apa itu langsung kalau disini ngejendul gitu kena hajar gitu kalau di sini-sini gak dia gak tau urut terus juga sebe-sebe dibawa ke dokter dicek sobek operasi airnya bukan pemain bola profesional kalau kita terus langsung di urut pengaruhnya berapa jangka lamanya ya kalau kayak ankle sebenarnya kalau di urut kan memang cepat sembuh cuman untuk tingkat kekuatannya untuk cedera lagi itu kan banyak jadi rentan itu sebenarnya kalau kalau S itu tuh sebenarnya kalau awal di sini itu untuk nahan nahan aja sih supaya apa ya enggak enggak jadi lebih iya membalingan mereka kalau yang pertamanya S keduanya dokter gitu ya keduanya dokter S ini kan sementara iya lebih tetap sementara ini nanti ini juga termasuk waktu ankle ini jadi kan ada ya ininya juga kan ada sobean sepasi ya jadi disuruh S selama 5 hari itu S 3 jam sekali S 3 jam sekali S oh terus-terusan ini kalau kemarin langsung mungkin langsung tak pijit malah enggak tahu walaupun setelah bengkaknya kempes jadi di sini ini biru biru jadi kayak pembulu pembulu darahnya pecah coba kalau langsung diurut itu apa enggak tambah pengalaman dulu main futsal ya katanya robek urat di sini nih jadi pakai es sampai es gede gitu satu biji sampai cair tetap merasa panas keduanya kasih lagi saya urut lumayan tapi sudah sudah 3 bulan eh 2 bulan lah baru malah-malah nyelang robek di sini ini kan uratnya nyelang begini ya oh kayak gini nyejir-nyejir anak rapon itu main futsal udah cinta saya sembuh ini kayak rutin berani dulu enggak pijin enggak dokter enggak support support terapi oh terapi mau pakai alat gitu ya terapinya pakai alat ya alat lah pakai alat setelah itu sebenarnya enggak terus dialam enggak sebenarnya malah justru dilatih oh itu malah justru dilatih kayak di lutut ligamen kita ada yang istilahnya sobe lah jangan kan sobe kayak molor kayak kolor gitu molor gitu aja udah kerasanya luar biasa itu nah itu sebenarnya kayak brand ini ya otot-otot penjam untuk ini yang dipuat ini untuk meringan kalcinya jadi kelas atletnya ada kelas atlet nasional gini kan atlet nasional itu frekuensi latihan itu seperti apa bagusnya itu tiap hari pagi sore atau tarkam tiap hari kayak Roni ini gimana kalau di mes sama aja kan kalau di nasional juga ada juga mungkin yang nakal makan tiap hari mainnya jadi gimana yang bagusnya itu kalau untuk profesional biar umur panjang mainnya ya tentu sebenarnya maka kondisi itu paling penting kalau itu sih tergantung individunya sih cuma kalau di dalam bukan masuk di dalam tim itu ikut akuran pelatih banyak juga pelatih juga ininya beda-beda juga cara latihannya juga beda-beda dalam satu minggunya itu kalau yang hard training itu berapa hari itu ini Pak? ada yang lima lima satu lima satu itu lima kali latihan satu libur nah gitu ada yang banyak sih normalnya tiga satu ya tiga satu libur tiga satu libur kalau mungkin itu kalau nggak jarang sih kalau tiga satu jarang kayak waktu kalau pengalaman yang pertama pelatih pitali itu pagi-sore 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 jarang malah seminggu itu apa? seminggu itu full pagi sore lapangan terus iya lapangan terus makannya gimana? makanya kalau jaman yang itali nggak boleh makan nasi makan makan kentang repus tuh cuman nyolong-nyolong namanya nah indonesia kan perutnya kalau belum makan nasi tapi yang buat nggak sukses itu mungkin yang buat nggak sukses itu mungkin tapi juga entah siapa yang benar ya karena orang orang hitam orang indonesia mau nggak makan nasi ya dimakan warntong aja yang harus sama-sama nasi belum makan nasi ditanya belum makan mas tapi kan belum tahu itu memenuhi apa nggak itu tapi tetap nyolong-nyolong nggak ya? nyolong-nyolong tingkat soalnya juga ya itu yang ngelanggar ratulan itu akhirnya nggak ini nggak jadi menit Italia hahaha hahaha R.D. sempat marah waktu pegang timnas 23 begitu dia turun dari hotel itu disurukan itu orang sampai parkiran pemainnya makan mie ayam di parkiran hahaha anak buah sih timnas 23 makan mie ayam oh yang dulu? iya yang dulu yang 2-3 c-game ya? c-game ya? c-game tau pengalaman jadi pemain nasional itu dulu awalnya dari kecilnya itu gimana cita-cita apa keinginan biasa-biasa aja itu? dari kecilnya memang keinginan dari kecil ya pak cita-citanya ke situ ya banyak juga perjalanannya sempat jadi security juga hahaha sempat gak? sempat jadi security di bank apa? enggak di sualaya sualaya iya lah ada spotnya itu loh ada spot ya? bukan PB PB oh PB mana aja ya? masih sesuai lah kalau security security cocoknya SSB dari awalnya itu SSB itu pertama masuk tempat yang bener-bener bukan main bola ya? ini yang bener-bener ada pelatihnya minimal klub lah di desa itu kalau branding kan kalau di Punggur itu ada beberapa beberapa SSB kalau branding sih di PSP Punggur itu pelatihnya Pak Kososin Pak Kososin salam juga tempat Kososin ini terima kasih di Lampung ada pemainnya berkualitas berkualitas jadi diusahakan gak bisa main di Lampung jadi kami euforianya beda dengan orang Brazil atau orang Italy yang nge-goolean dengan friendly yang nge-goolean ataupun kalau memang posisinya bertahan yang penting kan kalau bertahan itu ukuran suksesnya itu clear-an kan? kalau di depan itu ya bol kalau di tengah ya umpan suplemen sendiri suplemen sendiri pada kondisi apa aja itu suplemen untuk pemain-pemain suplemen yang paling hebat itu masih istirahat kan ya? ya tetap disiplin sih jelas disiplin istirahat konsumsi makanan juga tapi kan ada tuh pemain bola yang postur badannya kalau gendut kayak gue gini hahaha kalau pelatih pelatih pertama liga tuh pasti postur badan ya kan? ada postur badan yang kecil maafnya ngomong yang gak menunjang untuk jadi pemain sepak bola yang profesional tapi jadi cara cara sendiri untuk mensiasati badan kita supaya lebih seger bugar itu gimana coba? ready untuk anak-anak muda yang di Lampung hahaha kalau kita dulu kan memang dari kampung juga bang ya ya yang penting kalau dari pelatih itu pelatihan banyak makannya gak usah di ini makannya banyak gitu aja kan madiang madiang masih itu masih di kampung kan sekarang gitu jadi jadi kalau jangan kalau kampung seperti itu tapi jangan kalau versi yang profesionalnya seperti apa bukan lepon ini ya? kalau lepon ini sih kisah gak gak ada yang porsinya itu yang lebih lebih jaga ketemu ketua ketemu ketua ketemu ketua juga gak ketemu ketua biasa lah siapa siapa teman? ayo bondi ya kenapa mares bok pemain pemain kelas renne renne lo istanali istanali kotak kajak istanali kotak kajak iya kalau pemain dunia itu yang jadi referensi itu kan ada biasa nih karena karena apa pemain aja dari karena karena kerjaan di sini ngeliat malah pula sih dimana dimana san? yang udah aktif sih sekarang asli kur wuuh kalau udah ketu aku mampirin sama gua MU ya sebetulnya jalan sih jalan sih ada ada dua kool ya? hmmm enggak enggak ada dua kool ya? ada kool ya? ada kool ya? iyalah oh asli kool ya? asli kool ya? ada kool ya? kalau deketu aku mampirin makan bakso iya jokul jokul ya? mending gak sih punya ini punya apa? punya pemain idola itu? kalau kalau Freddy sih iya 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 nanti rumah ada juga nanti kalau itu punya idolain pasos 12 ribu mi ayam 8 ribu kirim hahaha ikut loh tulisannya hahaha hahaha siap 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 panutan panutan ya panutan ya cuman saya minum belum pernah ini ya belum pernah megang tim di Lampung ya apa mungkin bukan dari beliau ini seorang saya mungkin dari Lampungnya sendiri gak ada keinginan tapi dengan adanya lemdi bisa main disini kan yang main di Gadi siap 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 kira-kira kalau dikumpulin pemain-pemain kita berikut pelatihnya jadi satu tim gak kita ini hahaha jadi jadi sepuluh sepuluh kurang satu manton pas 11 ribu kenapa kerandalan iya 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 mantan hahaha karena bisa ya mancini iya iya mancini orang bahkan kayak brandikan dulu emang ya itu tadi lah emang gak tau namanya justru kenal tau omeri itu ya baru-baru ini iya 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 udah gak ada kelasnya lah iya iya maksudnya kan sejarah gak taunya kan orang cini sayangnya lettingannya perhati dia iya kan banyak kan iya gak taunya yang udah kayak omeri yang jarwo segala macem saya jarwo bibit itu letting saya nah kalau mas bibit kan memang tau pernah geser dong pernah pernah dia juga sama mas bibit kan justru sama omeri baru baru tau omeri ini yang mana oh ini omeri jangan mau masuk allstar lah jadi kalau masuk allstar baru ini udah ini iya 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 tapi untuk seraturahmi wajib 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 soalnya di altar itu bahagia bahagia tanpa batas iya bahagia itu mudah yang susah itu ikhlas iya iya kalau om heri pandangan om heri gimana tentang brand ini om ada ada kayaknya banyak anak muda yang di area sini itu termotivasi gara-gara dia jujur ya om jangan yang kalau gak enak gak enak gak apa-apa dari motivasi dia menjadi pemain bagus ini kalau pendri sih di di lambung tengah terutama dia buat kalutan benar nomor satu lah ya contohnya kalau gak bener soalnya kan prosesnya dari bawah iya prosesnya kan dari bawah jadi bukan kartitan ya kalau banyak paman-paman kan kartitan kayaknya gak ada orda lah ya hahaha titipan bener-bener pasti barinya iya main titipan kita tahulah ada pemain yang selalu masuk gimnas masuk masuk titipan tapi jadi main-main itu sedih berada di Lampung pastinya pengennya jadi starter itu lah hahaha makanya termotivasi anak-anak sini dengan adanya seorang Pendy Saputra yang sekarang masih malang buana lah di Liga Indonesia Liga Indonesia yang tertunda karena Covid-19 Covid-20 saya hahaha tahun baru dah tahun baru selama kelainan dulu lah Covid jangan tahu jangan di ucapin jangan panjang umur hahaha 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 kalau panjang waduh waduh pokoknya bodohnya cepat mati loh ya hahaha pop it hahaha nyusain kita mau main bola iya menanduk lagi sampaian ya asli tapi pesen-pesennya untuk sepak bola nih dari kami nih sepak bola itu jangan dibawa politik ini pesen kita kalau sepak bola udah terbawa politik anjrok ladunan perorangan kita pesen-pesen untuk yang di atas sana ya gak tahu dari mana hahaha hahaha tapi kalau udah ngomong politik itu artinya dia berpulit hahaha hahaha gak tahu 2024 kita yang nyalon ben klub klub mana aja yang pernah disinggahin klub maksudnya ya banyak di Lampung sih yang pertama memang awal awal masuk di yang profesional itu memang di Lampung FC iya di Lampung itu pun Brandy belum pernah main ya bang hahaha di satu tim yang gimana kita iyalah cadangan iyalah banget ya hahaha tapi gak apa-apa tapi gak pakanya gue cadangan berarti kan gue gak percaya sih kualitas lu hahaha hahaha masih muda sudah belum mungkin belum habis Lampung dulu habis Lampung dulu habis Lampung FC itu kemana iya tiga musim sama dia ini di Lampung FC sepuluh ya tapi tapi dari Lampung FC itu pernah setelah itu kan Lampung FC 2013 ya bang ya 2013 2014 ke Penggulu terus 2015 nya ke Penggulu lagi tapi di bukukan kita karena ada dualisme itu kan Nah setelah itu Piala Kemerdekaan 2015, Lambung FC lagi, oh yang di itu Perserang, tahun berapa tuh di Perserang? Itu pokoknya dari 2015 itu, 2015 di apa, di Lambung FC Piala Kemerdekaan, 2016 nya turun di Lampung Tengah, di Ganusantara Pas Pinal lawan Abang itu bukan tuh, SSLAM UMC itu Pinal sama Abang itu? Pinal sama Abang itu? Pinal sama Abang itu Pinal sama Abang itu Tapi yang ga itunya Pinal sama Abang itu, bang? tapi kalah berapa bang? oh iya kalah berapa? kalah berapa? ada pelawannya dari pelamong Ari Wibowo pelamong Ueh Ueh, Pememel Ubudi tapi waktu itu lapangan kurang bagus aja dimana? oh di lapangan terbuka gak biasa main itu biasa di KWA lho yang satu pas di lapangan terbuka satu tertutup jadi 2016 itu dibersilah, final terus lolos akhir tahun akhir tahun akhir tahun, langsunglah meluncur ke security BB Swalayan BB Swalayan saat itu sepak bola lagi kacau lagi kacau usia Brandy sudah mulai masuk 25 waktu itu ada regulasi pemain senior dibatasi itu pokoknya dibatasin kan waktu itu gak ada pandangan mau kemana-mana kan memang gak ada channel apa-apa kan yaudahlah, coba kerja jadi security 2 bulan waktu itu sempet apa ya sempet kangen juga ya Allah selama 2 bulan gak tahunya di icabah sama Allah ditelepon lah sama Bang Ervin buat Ervin buat Ervin thank you jadi dia ajak tuh dek padahal Brandy udah udah lama gak latihan kan jadi security mau gak keberserah langsung Brandy gak pikir panjang langsung mau lah Bang cita-citanya dari awal disitu kan mau lah Bang tapi sempet agak ada kendala itu gak langsung berangkat gitu gak aduh dek tahan dulu ya ini berarti bawa pemain oh yaudah Bang gak apa-apa jelas aja kan yaudah Bang gak tahunya selang satu hari dek jadi berangkat ya oh siap Bang yaudah gak akan berangkatnya Bang besok berangkat wah itu kan Brandy lagi jaga kan langsung minta lukir sama temen Bang yang menjaga malam nanti saya ya langsung jarang malam paginya langsung reset dikasih pesangon langsung reset langsung reset langsung reset langsung reset jadi mau berangkat seleksi itu reset langsung reset tapi diinjirin kalangan bola kan iya langsung dikasih pokoknya udah disini langsung dikasih duit hari itu juga misalnya kebetulan mau berangkat ke Serang kan ngeteng tuh om kebetulan ada parkam di Kalianda sekalian jalan ikut ikut bakauni ya mas catur ikut bakauni udah udah dapet tambahan sanguni lumayan langsung belum pernah ke jawa sendiri tuh om berangkat oh belum pokoknya cuma dikasih anjar-anjar sama Om Heria aja belum kenal belum tahu kalau tahu mampir kalau berangkat berangkat ya tahun 2017 serang serang ya jadi cuma dikasih anjar-ancarin sama abang Edwin keren nanti pokoknya kalau udah sampai merak naik mobil ini naik mobil ini turun disini nanti dijemput sama temen abang namanya Tile apa Tile keeper Tile udah sampai sana sampai sana itu udah kan namanya dari kampung kan malu-malu bang sampai sholat sholat ini ada kejadian lucu sholat saking mau tanya malu salah kiblat salah kiblat salah kiblat yang penting lihatnya kiblatnya udah iya lo tadi sholat ke arah mana kata dia sana bang salah sana beko kata dia iya iya maaf bang orang mau tanya malu kan namanya dari kampung pertama kali tapi memang agak lucu gak mas terus terus itu seleksi selama berapa hari ya kurang lebih dua minggu lah dua minggu dua minggu alhamdulillah masuk dan disitu juga alhamdulillah jadi main terus main inti ya inti tiga apa tuh tiga dua tiga dua george setelah itu kan asisten ada asisten waktu itu pelatihnya pak jainal bad 이야기를 jainal badin jainal badin mantan si tetang iya asisten pelatihnya pemindul kamit dulu pernah main ini SBL melandang iya yang Kudus nah itu setelah perserang itu selesai cari dipulang pemindul kamit saw memang mungkin udah tahu jadi ditelepon nih mau ke Semarang enggak jawabin Redi masih sama kayak yang waktu Bang Erwin telepon mau lah Om kapan berangkatnya Om besok ah padahal Brandi baru pulang dari Tangerang dari Tangerang ya udah berangkat Om waktu itu belum pernah naik pesawat sendiri Bang jadi naik Rosalia Indah naik Rosalia Indah berangkat seleksi dalam juga seleksi masuk 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 itu langsung langsung main-main-main sampai sekarang dari perserang kerja dari perserang ke Semarang PCS sampai sekarang banyak yang banyak-banyak waktu kemarin ngalahin badak lambung itu ikutan itu ya belum berani cedera-cedera dia awal jalan putaran pertama berani cedera di rutut tapi datang dia ikut latihan banyak tiket ya 18 tiket itu tapi cuma berani jual 50 ribuan kalau masalah tiket saya beli dari Anton itu 50 ribu harganya 100 tahunnya dia dipotokopi jadi dua-duanya masuk kidding ya kidding jadi baru mau nikmatnya bermain bola ini di apa di puncak ada mas kopi ada mas kopi terimakasih mas kopi mas apa mas ini sebenarnya apa ya kenarannya nyerang jadi gajinya tinggal 10% harusnya 100% tapi untuk main bola di Indonesia sekarang udah mulai dihargain ya gak kayak zaman dujir artinya kalau dulu main bola gak bisa jadi profesi paling dulu mau main bola untuk batu loncatan menjadi profesi kan untuk jadi pegawai bank gak macem kalau sekarang mau dari pegawai bank juga ada yang dia keluar karena main bola kan ya meter wiped tau Sect unter uang uang pool luang kamu , al fry school selanjutnya Awalnya itu benar-benar merintis dari bawah Dari bawah kerja keras yang benar-benar kerja keras Yang bisa menghasilkan sampai dia jadi pemain liga sekarang SSB Pinjiran Dari SSB Penggur Pokoknya di daerah tim-tim lokal di Penggur Dari ada pelatih legend lah Pelatih disini pemain gelandang Siapa itu? Yang pelatih Penggur Pelatih tadi siapa? Bibi Mas Bibi Mas Bibi Mas Bibi Mas Bibi Mas Bibi Kalau pelatih itu Pak Kossusim Oh Pak Kossusim dari awal Merintis lah dia berangkat ke kota Ke kota lah dapat latim Ikut seleksi, ikut seleksi, ikut masuk ke Lampung FC Tahun 2013-14 itu di Lampung FC Berangkat lagi dia ke Bungkulu dua musim di sana Dari Bungkulu sewa ke bola mungkin belum terlalu berkembang Jadi pindahin Lampung PS Chandra Ya main di Lampung Sempet jadi security juga kok Sempet jadi security tapi keputusan yang bener Menjadi suri kipi jangan lemah Motivasi untuk security Motivasi masih bisa Masih ada harapan Masih ada harapan Jadi dari itulah karir dia Meninggalkan recent lah bahasanya Meninggalkan pekerjaan untuk memilih sepak bola lagi Alhamdulillah kerja keras dan mungkin doa dan semangat Menjadikan dia jadi pemain yang terpesona Walang Ya 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 Ya